Kali ini aku mau battle 2 sunscreen dari produk lokal yang sama-sama bagus untuk kulit sensitif Karena dua-duanya free fragrance Aku juga trial selama 3 hari dengan kondisi yang berbeda So, keep on watching! Tipe kulitku adalah sensitive, oily, acne prone Dan aku juga sebisa mungkin menghindari fragrance karena aku alergi sama fragrance Hai buat kamu yang baru kesini, aku Tutti Saca Aku biasanya sering sharing di channel ini tentang skincare yang bagus untuk kulit yang sensitif Nah, karena aku alergi fragrance, jadi sebisa mungkin aku menghindari skincare yang ada fragrance-nya Seperti yang kamu tau, di video ini aku akan battle 2 sunscreen yang free fragrance Of course, bagus untuk kulit yang sensitif ya Ini dari produk lokal, yang satu dari Inner True, yang satu dari Karasan Nah, aku udah pake produk ini, itu udah, kalo ini udah bercube-cube ya Udah banyak banget, ini video yang aku bilang aku suka sama ini Dan ini aku baru dicube yang pertama Tapi, kali ini aku mau battle-in keduanya Kira-kira mana sih yang lebih bagus, Karasan atau Inner True Di video ini, aku gak ada niatan untuk menjatuhkan satu brand atau satu produk Cuman, murni pure sharing pengalaman aku tentang kedua produk ini Aku bandingkan mana yang lebih baik, gak lebih baik sih Mana yang, apa ya, jadi pas aku mau beli lagi nih Aku mau pilih yang mana gitu Dan ini preferensi dari aku ya Belum tentu, misalkan ini yang menang atau ini menang Terus, jadi ini yang lebih baik, bener-bener enggak Cuman, aku bener-bener bandingin aja performanya Mereka gimana di kulit aku yang berminyak Pertama, kita mulai dulu dari harga Jadi, Inner True ini, aku punya yang 45 gram Ini dia harganya Rp. 150.000 Kalo per gramnya jadi sekitar Rp. 3.300 sekian-sekian Untuk Karasan, ini ukuran yang 30 mili Harganya Rp. 69.000 Dan kalo dibagi ya per mili, jadi sekitar Rp. 2.300 Dan untuk packaging Pertama, Inner True hanya ada satu bentuk ya Satu bentuk satu, ya cuman 45 gram aja Sedangkan kalo Karasan, dia ngeluarin 3 kalo gak salah Jadi, yang kecil 7 mili yang sasetan Terus, ini yang sedang 30 mili Sama ada yang besar kalo gak salah 100 mili Keduanya memiliki SPF 45 Cuman yang Karasan, PA plusnya ada 4 Sedangkan Inner True, PA plusnya ada 3 Keduanya bebas fragrance Tapi yang Karasan, dia ngasih ada alkohol Sedangkan Inner True sudah tidak ada Dan keduanya juga diklaim bisa untuk semua jenis kulit Sekarang kita masuk ke key ingredients Kalo Karasan, dia ada 2, dari ekstrak beras dan juga Sipisem Sedangkan kalo Inner True lebih banyak Dan dia juga ada award winning ingredients dari Tinosaur Dan juga ada botanical antioxidant yang banyak Itu dari ekstrak tumbuhan Secara garis besar, kedua produk ini klaimnya sama ya Yaitu melembabkan dan juga melindungi dari paparan sinar matahari Dan memang keduanya ini terasa melembabkan di kulit Tube Inner True sedikit lebih ramping Dibandingin dengan Tube Karasan Jadi Tube Kasernya itu dia agak tebal sedikit Tapi kalo disandingin dua-duanya gitu Ini ga begitu keliatan sih Cuman tipis gitu bedanya Tapi yang paling unik adalah Tube-nya Inner True terbuat dari 100% sugar fan tube Jadi eco-friendly Tube-nya juga buat fungsi sebagai UV Detection Jadi bisa berubah warna umum kalo kena sinar matahari Senangkan kalo Karasan hanya flip top biasa Untuk lubangnya yang Karasan jauh lebih besar dibandingin lubang dari Inner True Untuk tekstur keduanya beda banget Kalo Karasan dia Cloud Light atau seperti awan Sedangkan Inner True dia Aqua Light atau seperti air Cloud Light klaimnya itu teksturnya seringan awan Sebenernya kita ga tau juga sih Karena kita kan ga pernah megang awan ya Tapi bisa aku bilang kalo Cloud Light ini tuh teksturnya kayak foam Jadi kayak kamu kan cuci muka pake facial foam Nah itu lembutnya kayak gitu Untuk Aqua Light dia itu seperti lotion menerku Dan berasa seperti ada air ketika dioles Kalo dilihat yang Inner True lebih putih dibandingin yang Karasan Hasil akhirnya Karasan matte Sedangkan yang Aqua Light itu dia lebih glowing Nah sekarang langsung aja kita trial pakai di muka Karena hanya pakai di sebelah muka Jadi aku pakai satu jari aja Sebelah kiri aku pakai Inner True Sedangkan sebelah kanan aku pakai Karasan Nah ini saatnya kita blend dengan sempurna Blendnya sama-sama barengan Jadi kalian bisa lihat Mana yang lebih cepat ngeblendnya ke kulit Mana yang belakangan Untuk finishingnya yang Inner True dia keliatan lebih glowing Sedangkan yang Karasan dia keliatan lebih matte Kalo dipegang ini lebih halus teksturnya yang Karasan dibanding yang si Aqua Light Dua-duanya emang hasil akhirnya tuh bikin kulit jadi lebih halus Tapi kalo dirasain tuh lebih halus yang ini Nah sekarang waktu waktu siang Nanti kita akan lihat ke depannya Mana yang lebih berminyak Hai guys update sekarang udah jam 4 sore Terus Ini udah sama-sama berminyak ya Ini yang tadi Karasan ini yang Inner True Cuman kalo diperhatikan si Karasan ini Sama kayak Inner True minyaknya Inner True kayaknya sedikit nih Dibanding yang tadi awal Ini minyaknya lebih sedikit Kalo Karasan ini lebih banyak produksi minyaknya kayaknya Karena dia hampir nyamain si Inner True Lanjut hari kedua Ini masih sama yang kiri Inner True yang kanan Karasan Dan bisa dilihat ini yang lebih cepat meresap adalah yang Karasan Inner True dia masih butuh di blend lagi Sampai bener-bener meresap Aku pake bedak tabur dari Wardah Color Fit Disini aku pake bedak tabur Jadi awalnya itu daduanya matte Ini sekarang jam 8 Jadi kita akan lihat ketahanan minyaknya seperti apa Kalo si Inner True ini disini dia lebih keki Pas dipakein bedaknya dibandingin si Karasan Jadi tadi ini begitu selesai pake sunscreen Nggak tunggu kering Aku langsung set pake bedak Harus aku tunggu beberapa menit dulu Biar mereka bener-bener nge-set Tapi langsung aku pakein bedak Ternyata yang Inner True dia lebih keki dibandingin yang Karasan Hai guys update sekarang udah jam 1 siang Ini aku belum kena air wudu ya Dan look at Ini sama Nggak berminyak Cuman kalo diperhatiin lebih detail lagi Yang si Inner True ini dia udah keki bedaknya Nih ada area sini Itu hilang Di hidung Udah hilang Terus yang di area sini tuh keliatan banget Kayak kekinya gitu Dibandingin si Karasan dia masih mulus Hai guys Hari ini kita betulin sunscreen lagi Tadi aku udah pake sebelah sini Karasan sebelah sini Inner True Terus kalo bisa lihat Yang si Inner True ini emang dia lebih Glowing ya Lebih basah gitu ya Dibandingin yang Karasan Cuman hari ini aku mau Tempel Jadi biar Sama-sama Matte gitu ya Nah ini udah pake tisu tapi tetep Yang glowing yang ini ya Kayak glowing natural gitu Si Inner True Kalo ini matte banget sekarasan Ini sekarang jam tanggal 10 Nanti kita akan cek lagi Di beberapa jam kemudian Hai guys update Sekarang udah jam 1 siang Ini aku belum mudu Jadi masih asli minyaknya Udah mulai keliatan What do you think? Ini hampir sama minyaknya Cuman memang yang ini Agak banyak sedikit Oke Mari kita bahas dari mana dulu ya Dari pas pake dulu kali ya Dari pas pake itu Keduanya itu gampang dipake Gampang di apply gitu ya Terus juga smooth sama-sama Bikin kulit itu jadi terlihat lebih lembut Cuman memang kalo mau dibandingin banget Itu yang kearasan itu Lebih terasa lebih lembut Dibandingin yang si Inner True Tapi so far dua-duanya ini sama Dia beneran bikin kulit jadi lebih lembut Terus dua-duanya juga gak ada white case Walaupun keduanya itu awalnya warna putih ya Tapi sama sekali gak ada white case nya Setelah dia di apply di kulit And then lanjut Finishingnya Untuk Inner True Dia terlihat lebih glowing Lebih kayak oily gitu ya Karena dia aqualite jadi mengandung air yang lebih banyak Jadinya efeknya dia lebih glowing Sedangkan karasan lebih matte Walaupun misalkan udah aku blot pake pisu Tetep aja yang si aqual itu tuh Keliatan lebih glowing dibandingin yang si karasan Untuk oil control selama tiga hari trial Aku bisa menyimpulkan kalo Inner True itu lebih sedikit produksi minyaknya dibanding karasan Tapi Inner True itu lebih cepet bikin makeup cakey dibanding karasan Nah setelah terkena air wudu Si dua produk ini itu sama-sama luntur Jadi kayak licin-licin gitu Cuman yang Inner True itu lebih banyak lunturnya dibanding si karasan Makanya di bagian yang pake Inner True itu lebih kayak licin gitu Karena menandakan produknya luntur Luntur semua kayaknya dibandingin si karasan Dan dua-duanya itu kalo misalkan kena mata gitu ya Masuk ke mata gak sengaja Itu sama-sama ada sensasi prish nya Cuman lebih prih yang si Inner True Mungkin karena lebih banyak produk yang luntur ya Jadi lebih banyak produk yang masuk dibandingin karasan Tapi dua-duanya tuh sama-sama Apa, ada feels itchy gitu Cuman pas kena kalo masuk ke mata aja Tapi kalo misalkan di area sekitar mata itu gak ada Oh iya, pas apply awal Itu si Inner True sama sekali gak ada Ichi atau panas atau gatel Atau efek yang gimana-gimana di area sekitar mata Kalo karasan sebagian orang itu katanya ada yang bilang Di bagian bawah mata atau bagian area mata tuh kayak berasa perih atau ichi gitu Mungkin karena si karasan ini dia masih ada alkoholnya Sedangkan si Inner True sama sekali gak ada alkohol Jadi kesimpulannya, mana yang lebih bagus antara karasan atau Inner True itu sesuaikan Dengan preferensi kalian masing-masing Jadi memang kalo secara harga lebih murah karasan Inner True agak prisi sedikit So that's it battle sunscreen kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Untuk menimbang-nimbang mana nih sunscreen yang mau aku beli Apakah Inner True, apakah si karasan So kalo video ini bermanfaat bagi kalian Please like this video And thank you, thank you I love you, see you on my next episode Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih